Sementara itu, seorang lansia terjebak di kepungan banjir di Desa Bayar, Kecamatan Bayung, Lencir, Musi Banyu Asin. Lansia tersebut harus dievakuasi tim Palang Merah Indonesia, Musi Banyu Asin. Tim gabungan Palang Merah Indonesia, Musi Banyu Asin menggendong seorang lansia yang terjebak di kepungan banjir di kediamannya di Desa Bayar, Ilir, Kecamatan Bayung, Lencir, Kabupaten Musi Banyu Asin. Wansia ini terpaksa dievakuasi dari kediamannya yang kini terendam banjir, dengan ketinggian genangan banjir mencapai 1,5 meter. Petugas membawa warga ini ke tenda darurat yang disediakan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Musi Banyu Asin. Banjir juga memutus akses jalan menuju desa, sehingga membuat aktivitas warga lumpuh. Untuk keluar masuk desa, warga terpaksa mencaburkan diri melintas rendaman banjir karena tidak memiliki perahu. Selain itu, warga juga tidak dapat beraktifitas lantaran kebun mereka juga terendam banjir. Dari mana, Bu? Sementara itu, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin menyalurkan bantuan berkisar 100 paket sembako untuk dibagikan kepada warga yang terdampak bencana banjir. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, INews, melaporkan. Dari Musi Banyu Asin